Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Salam Sobat Maestro, senang berjumpa lagi dengan kami Gereja Victory Outreach Bandung dalam acara Treasure of the Darkness. Dengan saya John, di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dulu. Kami memuji kebesaranmu Tuhan untuk apa yang sudah engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong bimbing kami melalui rohmu yang kudus, sehingga kami pun Tuhan, hamba sebagai pembicara dan juga Sobat Maestro sebagai pendengar, boleh mendapatkan Tuhan apa yang ingin kau sampaikan Tuhan di dalam acara ini. Sehingga iman kepercayaan kami Tuhan kepada engkau semakin bertumbuh, dan kau nyatakan Tuhan setiap janji-janji yang sudah engkau sediakan bagi kami. Segala kuasa yang bukan berasal darimu yang ingin mengganggu jalannya siaran ini, demi nama Yesus Kristus kami menghardiknya, dan biarlah Tuhan hanya kuasamu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah engkau Tuhan kami Yesus. Amin. Langsung saja kita buka di dalam 1 Korintus 3, di ayat yang ke-16. Lalu kita akan pindah ke 1 Korintus 6, ayat yang ke-19. Pertama-tama, ayat yang pertama adalah 1 Korintus 3, ayat yang ke-16, lalu 1 Korintus 6, ayat yang ke-19. Tidakkah kamu tahu, tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah baik Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi saya ulangi, tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah baik Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Terus kita lompat ke 1 Korintus 6, ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Rasul Paulus mencoba menerangkan kepada jemaat di Korintus, bahwa siapakah diri mereka? Siapakah diri mereka? Bahwa mereka adalah baik roh kudus. Dan firman Tuhan berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan kita tahu bahwa ini adalah persekutuan. Dan dengan begitu kita melihat bahwa apabila kita mengartikan diri kita adalah baik roh kudus, maka kita harus menjaga baik tersebut. Kita harus menjaga dengan begitu apiknya, sehingga apa yang akan mencemarkan, apa yang tidak baik, ini harus kita tepis daripada tubuh kita ini. Karena tubuh kita adalah baik daripada roh kudus. Dan saudara-saudara, sobat maestro yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan begitu kita mengerti pada saat ini, bahwa tubuh kita adalah milik daripada Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang tercura. Yesus Kristus sudah mati di atas kaya salib. Dan mengertilah bahwa apa yang sudah Yesus lakukan itu haruslah menjadi tidak sia-sia dengan kita menjaga tubuh yang ia percayakan. Agar kita bisa memuliakan dia dengan tubuh ini. Agar kita bisa memberikan kesaksian kepada orang lain mengenai apa yang Yesus sudah lakukan. Sehingga kita akan dipakai oleh Yesus. Menjadi saksinya untuk memberitakan kebaikan yang sudah kita terima, yang sudah ia berikan. Karena kita mengemban satu tugas. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen mengemban satu tugas. Di saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada satu tugas yang kita emban. Yaitu kita harus melakukan yang namanya amanat agung. Dan tentunya kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Tanpa kita tidak menjaga tubuh kita. Tanpa kita tidak menjaga perilaku kita. Kita tidak mencerminkan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Orang akan melihat bahwa semuanya adalah nonsen di saat mereka melihat hidup kita secara pribadi. Bahkan kita akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Kita bukan menjadi pemberita tetapi kita akan menjadi contoh yang tidak baik bagi mereka. Dan tentunya dengan begitu kita tidak akan bisa menarik mereka untuk menerima mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa yang Yesus katakan bahwa engkau adalah garam, engkau adalah terang. Ini semua tidak bisa kita importasikan kepada orang banyak. Kalau kita tidak bisa menjaga tubuh ini. Dan satu hal yang harus kita mengerti adalah. Di saat Yesus Kristus ingin naik ke sorga. Ia memberikan kita roh. Roh penghibur yang akan memberikan kita kemampuan. Namun ingatlah satu hal. Bahwa roh tersebut pun bisa saja meninggalkan kita. Dan itu terjadi atas kehidupan, atas diri daripada Saul. Di saat ia ditabiskan menjadi raja. Roh kudus, roh Allah melingkupi dia. Sehingga ia dipenuhi dengan kuasa. Namun saat ia tidak menjaga dan ia tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Maka roh itu pergi daripadanya dan Tuhan menggantikan dengan roh jahat. Dan apa yang terjadi? Bahwa kehidupannya semakin hari bukan semakin bahagia tetapi ia semakin terpuruk. Sehingga Tuhan pun memilih seorang lain yaitu Daud untuk menggantikan posisi daripada Saul. Dan dengan begitu kita melihat kalau roh kudus tidak lagi ada di dalam diri kita. Mau bagaimana kita? Tentunya dengan ayat yang kita baca ini kita harus menjaga tubuh kita sebaik mungkin. Kita harus menjaga perilaku kita sebaik mungkin. Sehingga di saat kita menjaga kita akan berbuah. Sehingga buah-buah roh ini akan timbul di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi sedap di dalam lingkungan kita. Dan kita akan menerangi mereka di saat mereka ada di dalam kegelapan. Karena tugas kita adalah menarik mereka dari gelapnya dunia menuju kepada terangnya Tuhan. Sobat-sobat maestro yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa tidak akan gampang kita menjaga baik suci atau baik roh kudus ini di dalam diri kita. Karena peperangan yang tidak terlihat terjadi. Apa yang ingin kita lakukan yaitu yang baik seringkali kita tidak dapat melakukan. Bahkan sebaliknya kita melakukan hal-hal yang jahat. Maka dari itu perlunya kita terus untuk meningkatkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Menjalin hubungan itu harus kita lakukan secara kontinu atau terus menerus. Agar kita mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Dengan begitu kita menjalin hubungan yang terus erat bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga roh kudus yang akan memberikan kita kemampuan terus hidup di dalam diri kita. Dan kita bisa mendengarkan apa yang ia katakan melalui firmannya, melalui apapun itu. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh untuk kita lakukan. Sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dengan begitu kita sungguh harus menjaga tubuh ini. Kita harus menjaga tubuh ini sebaik mungkin. Karena kalau kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Dimana di saat kita ingin melakukan hal yang baik. Mungkin ada pengejek-pengejek yang akan mengatakan. Engkau begitu, engkau sok suci. Engkau begitu yang namanya. Tidak mau ini, ini begitu enak. Namun kita harus menahan diri kita. Karena kita harus mengerti siapakah kita. Kita sudah ditebus di atas kaya salib dengan darah yang mahal. Dan Yesus pun memberikan kita roh kudus. Sehingga kita dapat dibimbing melalui roh itu. Dan kita bisa yang namanya menjadi alat untuk memuliakan namanya. Kita akan membaca satu ayat. Di dalam Judas, pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir kejaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa napsu kevasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam roh kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di sini dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kita harus memelihara diri ini agar kita pun bisa mengimpartasikannya kepada orang lain. Kita hidup bagaikan di dua sisi. Kita mau kemana? Apakah kita mau mengikuti sesuatu hal yang jahat? Atau kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita mengikuti Tuhan? Bila kita ingin mengikuti Tuhan, tentunya kita pun ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Tuhan, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu dari kecemaran dunia ini. Tuhan berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena daginglah yang akan membawa kita kepada kehancuran. Daging kita ini begitu kuat untuk menarik kita menuju ke dalam dosa. Namun ingat bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan agar kita pun bisa terhindar daripada hal-hal tersebut. Sobat-sobat maestro yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Bangunlah dirimu begitu rupa. Karena dengan begitu kita akan melihat Tuhan akan menggenapkan segala janjinya. Tuhan akan menggenapkan setiap janjinya. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan agar kita bisa melewati segala hal yang ada di hadapan kita. Dengan tentunya penyertaan roh kudus sungguh sangat kita perlukan. Kita harus menjaga tubuh kita ini sebaik mungkin. Agar kita memuliakan Tuhan melalui tubuh kita ini. Karena kenapa? Karena orang akan melihat. Melihat kita. Melihat cara hidup kita. Melihat karakter kita. Melihat kepribadian kita. Melihat cara pembawaan kita sehari-hari. Kalau kita betul-betul hidup dengan tuntunan daripada roh kudus. Maka kita akan mengimpartasikan kepada orang banyak. Sehingga orang pun melihat bahwa ada rasa sedap yang kita sampaikan kepada mereka. Ada terang yang kita sinari kepada mereka. Sehingga seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 23. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Merampas mereka dari api. Karena sekali lagi saya ingin katakan kita mempunyai tugas yang mulia. Yaitu amanat agung yang harus kita lakukan. Amanat agung yang harus kita lakukan. Karena begitu banyak orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagaimana kita bisa memberitakan kepada mereka. Mungkin mereka tidak mau untuk yang namanya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan rasa sedap kepada mereka. Sehingga mereka pun bisa melihat bahwa Yesus Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentunya kita harus menjaga. Menjaga tubuh ini. Dan di saat kita menjaga tubuh ini. Kita pun mempunyai namanya satu aki intiman bersama dengan Tuhan. Dan sobat maestro yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa saat ini kalau kita melihat bahwa Bayat Suci dulunya adalah suatu bangunan. Suatu bangunan untuk mereka beribadah. Namun saat ini Bayat Suci pun sudah beralih fungsi. Beralih fungsi menjadi satu hal yang berbeda. Dan Tuhan mengerti akan hal itu. Sehingga di saat ia mati di atas kaisalimit tabir tabut perjanjian terbelah dua. Sehingga kekudusan tidak ada lagi di dalam Bayat Suci tersebut. Bayat Suci tidak ada kekudusan lagi. Dan Tuhan lebih jauh lagi memberikan kita yaitu roh kudus yang akhirnya bisa bersemayam di dalam diri kita. Dengan begitu kita mengerti saat ini bahwa begitu berharganya diri kita. Sehingga Tuhan yang begitu besar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Memberikan tempat di dalam diri kita untuk bisa masuk di dalam diri kita. Namun tentunya Tuhan menginginkan kita tetap menjaganya. Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita tidak akan bisa menjaga yang namanya roh kudus tetap di dalam kehidupan kita. Tanpa kita pun secara keseluruhan hidup di dalam kekudusan. Sehingga kita bisa terus yang namanya menjaga tubuh ini dengan kekudusan. Namun satu hal kabar gembiranya adalah. Di saat kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Bagaimana caranya? Kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Inilah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Di saat kita mau mengikuti firman Tuhan. Di situ ada kebenaran. Sehingga kita akan semakin hari akan semakin dikuduskan. Kita akan semakin hari akan semakin dikuduskan. Sehingga kita akan tampil serupa dengan dia. Dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam firman Tuhan. Sungguh sangat beruntung kita saat ini. Bahwa kita menerima keselamatan yang begitu besar. Tanpa itu semua tentunya kita semua sudah binasa. Namun karena begitu sarkasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itu adalah kita. Namun sesudah kita memperoleh itu semua. Bukankah kita mempunyai tugas juga untuk memelihara keselamatan tersebut. Karena kalau kita tidak memelihara keselamatan tersebut. Keselamatan tersebut mungkin saja bisa hilang dari diri kita. Namun di saat kita menjaga keselamatan tersebut. Dengan kita menjaga tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk roh kudus hingga di dalamnya. Dan kita pun kelak akan melihat bahwa. Kita akan serupa dengan dia. Dengan melakukan apa yang menjadi tugas kita di dalam dunia ini. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk yang namanya melakukan amanat agung. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat Maestro. Kami dari Gereja Victory Outreach. Kami mencoba untuk mendalami pengenalan akan Tuhan kepada orang-orang. Karena kami mempunyai visi dan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Menarik mereka dari gelapnya dunia. Sehingga seperti apa yang sedang di acara ini. Treasure of the Darkness. Harta karun yang terpendam. Yang keluar dari kegelapan. Itu adalah kita-kita. Dan kita pun tidak berhenti sampai di situ. Kita pun ingin mengimpartasikannya. Dengan orang-orang yang lain juga. Sehingga kita bisa menarik mereka dari gelapnya dunia. Dan menyadari mereka bahwa mereka adalah hartanya Tuhan. Yang saat ini ada di dalam kegelapan. Tetapi di saat mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan mengangkat mereka dari kegelapan tersebut. Dan mereka adalah harta-harta yang berharga. Yang ditemukan oleh Tuhan. Dengan begitu kami mencoba itu semua melalui rumah pemulihan kami. Di mana pelayanan kami pun mencakup untuk menjangkau mereka. Para pecandu-pecandu narkoba. Mereka yang tertolak dari keluarga. Mereka yang keluar dari penjara yang tidak tahu mau kemana. Dan mereka yang mempunyai tabiat-tabiat yang keras. Kita mencoba menarik mereka untuk pengenalan akan Tuhan lebih jauh lagi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menyadari siapakah diri mereka. Dengan cara adalah dengan memperkenalkan Tuhan. Dengan cara adalah memperkenalkan, memperlihatkan kepada mereka. Bahwa mereka begitu berharga di mata Tuhan. Mereka, tubuh mereka adalah baik Allah. Dan mereka harus menjaga itu semua. Sehingga kelak mereka pun akan melihat janji Tuhan akan digenapi. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Dimana pelayanan kami sampai detik ini sudah 51 tahun. Dan kebanyakan dari para pendeta kami. Mereka dengan latar belakang yang dulunya adalah seorang gangster. Mereka yang dulunya adalah seorang mafia. Mereka pecandu narkotik. Namun di saat Tuhan ubah. Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan. Dan mereka sekarang menjadi yang namanya penjala-penjala manusia yang dipakai begitu luar biasa dengan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan juga menginginkan agar mereka yang menerima Yesus Kristus menjadi orang-orang yang percaya. Sehingga di saat kita percaya tidak ada yang mustahil juga yang dapat kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang kita coba untuk sampaikan. Itu yang coba untuk kita impartasikan kepada orang. Dengan cara menjaga tubuhmu. Menjaga cara hidupmu. Menjaga karaktermu. Pribadimu. Agar di situ tercermin Tuhan ada di dalam kehidupan engkau. Sehingga dengan begitu kita akan gampang untuk mengimpartasikannya kepada orang. Karena belum tentu orang akan mau langsung mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Tetapi mereka pun bisa kita impartasikan melalui cara kehidupan kita. Cara kita berbicara dengan mereka. Cara kita memandang mereka. Cara kita mengayomi mereka. Dengan begitu kita bisa mencerminkan Yesus. Dan akan timbul yang namanya pertanyaan. Kok orang yang dulunya begitu keras. Kok saat ini bisa yang namanya mengayomi orang. Tentunya di saat pertanyaan tersebut timbul. Kita bisa memasukkan yang namanya jawaban. Bahwa Yesus lah yang sudah mengubah saya. Dan tentunya ini semua harus kita jaga. Kita jaga dan mengerti satu hal. Bahwa kita adalah baik suci nya Allah. Kita begitu berharga. Kalau kita tidak begitu berharga. Tentunya Tuhan tidak akan mau repot-repot. Yang namanya turun ke dunia. Untuk menyelamatkan. Memberikan keselamatan bagi kita semua. Dan sungguh sangat bersyukur. Bahwa kita masih boleh diberikan kesempatan pada detik ini. Untuk menikmati kebenaran akan firman Tuhan. Seperti apa yang saya tadi katakan. Bahwa kami gereja Victoria Outreach Bandung. Kami mempunyai rumah pemulihan. Bila saudara-saudara pendengar. Sobat-sobat maestro. Yang saat ini mempunyai permasalahan. Mengenal. Mungkin handai tolan. Saudara, family. Siapapun itu. Yang mempunyai permasalahan-permasalahan. Seperti saya katakan. Mereka yang kecanduan narkotik. Mereka yang terluka. Tertolak dari keluarga. Kenakalan remaja. Bisa menghubungi kami. Bisa menghubungi kami. Bisa menghubungi kami di nomor telepon 0812-8223-6907. Saya ulangi. 0812-8223-6907. Atau di 0821-1515-9758. Saya ulangi. 0821-1515-9758. Dengan begitu kita bisa membantu mereka. Yang mungkin mereka hilang arah pada kehidupannya. Kita bisa mengembalikan mereka dengan cara memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kepercayaan diri mereka boleh timbul kembali. Dan mereka mengerti. Bahwa Tuhan sudah mati bagi mereka. Dan juga bagi sobat maestro. Yang esok hari pada hari minggu. Belum berjamah hati manapun. Bisa datang ke gereja kami. Pintu gereja kami sungguh sangat terbuka. Bagi sobat-sobat maestro. Gereja kami ada di Jalan Pungkur 216. Kita bisa berfellowship bersama-sama. Kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey. Dan kita semua bisa memuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi saya sungguh sangat beruntung. Bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kalau tadi dikatakan di dalam. Di dalam Judas pasal yang. Pertama ayat yang ke-17. Bahwa akhir zaman. Tuhan sendiri berkata. Bahwa aku datang bagaikan pencuri. Tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi Tuhan berkata. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Maka dari itu. Marilah sobat-sobat maestro. Kita berjaga-jaga. Dengan kita. Meng jaga diri kita terlebih dulu. Agar kita pun kelak. Bisa mengimpartasikan kepada orang banyak. Dan nanti kalau Tuhan memang datang. Dalam waktu yang dekat ini. Kita pun dapat akan memberikan yang namanya pertanggung jawaban kepada Tuhan. Mengenai apa yang kita sudah lakukan. Dan biarlah firman ini. Menjadi perenungan bagi kita. Tidak berhenti sampai di sini. Tetapi terus kita merenungkan firman ini siang dan malam. Dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kita akan menutup. Acara Treasure of the Darkness. Dan kita akan disatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firmanmu. Dan biarlah terus roh kudus engkau beracara. Memberikan kami hikmat marifatmu. Sehingga kami boleh mengerti. Apa yang harus kami lakukan. Dan apa yang tidak boleh untuk kami lakukan. Tuhan nyatakanlah kepada kami. Sehingga kami terus Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan. Untuk melakukan segala sesuatunya. Untuk kemuliaan namamu. Terima kasih. Berkatilah setiap pendengar. Yang mendengarkan siaran ini. Berkatilah mereka. Dan mereka boleh terus kuat Tuhan di dalam engkau. Terpujilah Tuhan. Dan inilah doa kami. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan konseling dapat menghubungi 0821-1515-9758. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.